selamat datang kembali ketemu lagi ya di channel ku pastinya masih sama bray Hendrik bray ini aku mau mendaki bray mendaki sendirian aja mencari eksperimen berani gak saya ke bukit ini saya dari bawah sana dari bawah sana disana ada lapangan biasanya saya main futsal sama temen temen di lapangan sana bawah sana ini aku lumayan nancak dari sini bray dari sana dulu tadi saya dari sana ya jalan kakinya lumayan jauh dari sana masuk sini terus naik ke sini bray ini aku mau mendaki ke arah sana bray ke bukit sana ke gunung sana saya gak tau ada apa disana coba saya mau naik pokoknya ke atas ikuti terus ya bray ini suhunya sebenernya lumayan dingin bray cuma aku nekat aja ini bray ke atas suhunya 1 derajat celcius bray lumayan lah mau 2 derajat sebentar lagi sebenernya gak begitu dingin tapi aku nekat aja coba aku peraniin diri gimana situasi di atas bukit sana paling atas disini ini di pegunungan atau perkampungan lah bray tapi banyak bukit gunung juga ada coba aku nekat sore hari ini mencari eksperimen ada apa aja lah bereksperimen sendiri gitu ada apa aja di atas sana lumayan dingin bray ini kayu habis dipotong bray nah kayunya habis dipotong musim dingin masian bray jadi ya kayak gini bray jelek banget kan gak ada hijau hijau nya sama sekali gak ada hijau hijau nya sama sekali bray coba aku mau kesana gak tau ada apa naik kesini pokoknya naik terus kesana sampai atas perjalanannya lumayan ini kayaknya bukit-bukit kayaknya disana ada makam bray makamnya orang-orang korea lumayan tinggi bray lihat disana kita bisa lihat disana itu pabrik-pabrik lumayan ada gak begitu banyak disana rumah-rumah orang orang-orang korea lumayan bray coba aku naik naik kemana ini ya kalau naik kesana takutnya gak ada jalan tanjakan naiknya gak ada yang kesana coba dilihat dulu lah ada gaknya nekat nih bray ada gak ada disini kayaknya gak ada bray ini pentokan nih bray disitu ada pabrik baru bray baru tau saya disana ada pabrik bray itu namanya camon airyugi pabrik apa ini ya coba di timur sana ada pabrik bray di bawah gunung tuh tapi gak tau lah pabrik apa yang jelas saya gak mau kesana bray sepi banget disitu juga ini bukitnya kayak gitu kersang bray ya gunung-gunungnya ya musim dingin kosong kan yang ada jalannya cuma kesini coba aku kesini aja ya jalan kesini coba aku jalan-jalan kesini ini ini jam berapa ini jam sekitar berapa setengah lima ya kurang lima coba langsung kesana aja bray kita lihat-lihat kesana bray ini habis dibajak ditanemi juga ini bray ternyata ini kelihatannya bawang bray tanemannya ini kelihatannya bawang nih bray tanemannya lumayan bray dingin bray ini dibajak sama orangnya tuh disitu kayaknya ada makam loh bray kalau bulat gitu biasanya makam coba saya kesini dulu ke atas bukit sini bray wuh anginnya kenceng banget bray bisa lihat semuanya nih bray dari sini bray keren indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala bray gila bray tinggi banget kita kitanya sendiri bahasa mana nih sendiri aja nih coba saya kesana ada jalan gak ya jalan dulu eh ini jalan-jalan di atas apa di atas bukit ya namanya wuh anginnya kenceng nih bray gila anginnya kenceng banget ini bray wuh disini ada pabrik lho bray dibawah sini lihat ini pabriknya ada pabrik dikira disini kota ya pabriknya di gunung korea tuh banyak gunung dekat situ aja udah gunung disini gunung lagi wuh disini ada makam bray ada makam disini bray ternyata di depan sini wuh nekat aja bray disini kemakam disini bray wuh 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 tapi jalannya bukan lewat sini bray ini bahaya ini cuplah nih lewat sini aja pohon korea pohon korea ini pohon kuat nih walaupun gerseng tapi masih hidup nih pohon wuh tanganku lumayan nih bray dingin ini ini kalo ada temen-temennya seru bray sebenernya tapi temen-temennya pada keluar gak tau kemana mainnya saya gak jauh-jauh lah deket-deket sini aja coba saya pengen tau bray bismillahirrohmanirrohim ini makamnya bray di pendaki gunung ketemu makam makamnya kayak gini bray wah disini orang nasrani bray makamnya ini bray makamnya orang nasrani kayaknya ada lambangnya plus bray di situ 2014 bray kalau yang ini 2018 wah masih baru nih bray tanggal 9 yang bener nih tanggal 9 bulan 11 2018 berarti ini masih 3 bulan yang lalu 2 bulan 2 bulan yang 3 bulan enggak masih baru nih aduh neket kayak gini bray makam-makamnya coba aku naik lagi lah ke sana di situ juga ada makam bray sebenernya cuma di situ agak curah ini ada makam 2 1 sama 2 coba aku naik lagi ke sana coba naik ke atas lagi ke sana kok di sini gunung dibuat makam ya bray coba aku naik lagi bray coba ini memasuki tersandung bray lewati ini bray kayu-kayu coba ngelewatin kayu-kayu naik ke sini naik lagi bray pengen tau bray biasanya kalau gunduk-gundukan ini makam bray wah makamnya bukan di sini bray kayaknya apa ini ya makamnya naik kan bray naik lagi tinggi kan coba bray yang paling tinggi di sini di bukitannya wah kelihatan bray rumah kampung korea bray dari sini lumayan capek juga sih bray kelihatan kan gak bawa kopi bray dari sini seharusnya bisa bawa kopi bisa lihat-lihat disini bray tuh ada rumah-rumah disitu ada rumah plastik disitu rumahnya kampung orang-orang korea tuh lihat tuh ada yang rumahnya di atas tuh 1 2 3 4 5 6 7 di atas sana tuh di atas bukit gunung ini juga ada rumah ini orangnya punya sawah disitu punya peternakan tuh kayaknya sapi kelihatannya huh anginnya kenceng huh anginnya kenceng banget bray huh gimana mau jadi atletik kalau kayak gini huh mendaki segini aja huh udah lelah huh yuk kita kesana yuk huh huh kita jalan kesini lagi kita cari tahu ada apa aja disini bray ada makam lagi bray disini tapi makamnya dibentuk seperti lingkaran bray disini kok disini dibuat makam ya rata-rata disini tanah segini dibuat makam bray huh 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 makamnya kayak gini bray huh huh ada kendikendiknya apa ini kayak gini kayak gini terus disitu kayaknya itu nama-nama orangnya bray disini juga disini ada nama-nama bray nama-nama makamnya mungkin disini kayaknya terus dicor ini kan ada cor ini cor-corannya kebawah terus ini mungkin nama-nama orangnya disini kayaknya nama orangnya bray disini huh sepi gak ada orang bray turun aja ya ini udah tinggi aku huh udah dingin banget sih bray huh dingin banget disini bray coba aja turun lagi ya huh kok merinding ya bray kayaknya saya disini dimakam ini huh kayak bulu apa di leher saya masih ada penunggunya hehehe dimakam ini beneran bray bulu apa leher saya agak merinding kayaknya langsung aja kesana lagi pikiran saya kurang enak bray turun aja saya kurang begitu serg jadi saya mau turun aja bray turunnya dimana ini disini apa disana ya ukuran coba turun lagi bray coba turun lagi bray kesana huh huh kita turun lagi huh 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 bantak turi bray disini huh banyak turi bray kita turun lagi bray huh huh waduh pegang pohon kena re pohonnya berduri wey harus hati-hati nih disini tuh nih berduri nih berduri coy itu yang makam tadi turun aja lah udah mending turun perjalanan mending turun aja wey kayak gini belum engin wey disini coba kesana dulu ya saya penasaran yang dari ujung sana malah yang disini yang belum saya tahu tadi coba disini ini lewat diatasnya makam nih saya memberanikan diri iya wey makam wey makam nih wey makam wey makam wey makamnya disini dua wey ini apa juga ya tapi kok gak ada ya satu dua makamnya diatas gunung diatas bukit udah turun aja wey kayaknya mending mending turun aja wey kembali lagi aja kembali lagi aja ini bukan lihat pendaki nih banyak makam gak jadi lihat pemandangan kalau gini banyak makam sebentar wey sebentar wey menakutkan wey jurang wey jurang wey jurang tajam kebawah harus waspada ini wey kayak gitu pabrik aja ini yang tingkat berapa nih 1,2,3,4,5 5 jurangnya tajam kesana harus hati-hati kembali aja kembali aja ya kesana ya dingin wey kelihatan jelas wey kalau dari atas ini matahari ini pabrik-pabrik makam makam lagi yang saya ada di tanah yang saya ada di sana tadi sebenarnya saya pengen kesana ke atas sana tapi alur apa jalannya terjal agak susah jadi saya lebih baik turun aja soalnya sendirian kalau ada apa-apa nanti gimana lebih baik turun aja saya wah kayak gini wey korea buat temen-temen jangan sampai di korea kalau kerja jangan sampai ngelamun ya ini aja mendaki kalau ngelamun bahaya brey bisa bisa bahasa jauh ini bisa ceblok rono bahaya brey bisa jatuh ke sana lah bahaya banget udah dingin nih brey harus saya akhiri aja vlognya ya sebentar aku mau cerita kok cerita aku mau cerita perjalananku di korea ini kan pedesaan banget gitu banyak yang ngomong di korea itu serba kayak enak gitu loh katanya udah dingin brey dingin banget katanya enak nah ini buktinya saya ini faktanya ini pabrik saya disana tak kasih tau ya pabrik saya yang yang disana tapi yang sananya lagi ya setelahnya bangunan inilah bangunannya ini kan ketutup bangunan ini jadi kan gak keliatan pabrik saya yang tempat saya kerja tempat saya kerja kayak gini ini udah gunung brey udah bukit-bukit ya kayak gini intinya bukan kota banyak yang ngomong temen-temen tuh katanya enak di korea gitu tapi saya syukuri aja kalau orang ngomong enak kan semoga aja itu jadi doa intinya jadi apa pemaju semangat saya walaupun tidak saya kayak gini kalau apa mau naik angkot juga jauh jalannya dari sini lumayan lah tapi itu kan perjuangan sebentar lagi sebelum apa kembali ke Indonesia memaksimalkan hasil untuk modal udah dingin banget yaudah terima kasih banyak ya buat temen-temen yang udah mengikuti channel aku yang udah like channel aku yang udah komen terima kasih banyak pokoknya paling gak udah nonton lah vlog aku buat temen-temen kita saling support semoga temen-temen juga sukses vlognya sukses semuanya sukses usahanya lancar yang penting tetap hati-hati tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang muslim kalau yang agama lain kan ya keyakinan terhadap agamanya masing-masing diperkuat gitu yaudah terima kasih banyak bro ya perjalananku penasaran ke bukit kayak gini korea korea tak seindah drama banyak orang-orang yang mengatakan korea tak seindah drama memang benar nyatanya ya memang tak seindah drama ya kayak gini terima kasih banyak sebentar sebelum saya akhiri ada orang yang membuang payung disini sebentar nih payung payung dibuang disini sebenarnya kan jangan dibuang disini ya disini soalnya kan hutan jangan dibuang disini yaudah gak apa-apa lah kalau saya mau ambil taruhnya dimana saya sampahnya juga gak tau disini biarin lah yaudah terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton vlog receku ya ini udah sore terima kasih banyak sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati